Intro Halo teman-teman, kembali lagi di Podcast Insight Kali ini bersama aku, Brigita Permata Jaya dari Angkatan 22 Hari ini aku gak sendiri, aku ditemenin sama tau paling spesial Teman aku sendiri, namanya Felicia Eva dari Angkatan 22 Felis, boleh perkenalan diri dulu Halo semuanya, nama aku Felicia Torrensermawan dari Prodimanematika umur 20 Angkatan 22 Selamat nang semuanya Oke, hari ini kita mau bahas bagaimana cara kamu keterima Isma Nifel Sebenernya sebelum kamu daftar, pasti aku punya motivasi kan? Untuk kamu daftar tuh apa tujuannya? Jadi aku mau tau dong motivasi kamu daftar Isma tuh apa? Oke, jadi sebenernya dari dulu tuh aku selalu pengen kuliah luar negeri kan? Jadi pas aku dapet info pada program Isma ini, aku tertarik banget Apalagi kayak dia puli panggit kan? Jadi kayak bisa belajar ke luar negeri, terus gratis lagi gitu Nah, udah gitu ditambah lagi, kita bisa belajar sesuatu yang di luar bidang kita Jadi kayak misalkan aku sekarang lagi jurusan materi Di jurusan prateka, tapi aku pengen belajar bisnis gitu Jadi aku bisa lintas jurusan gitu, jadi menurut aku itu yang bikin aku tertarik banget Terus lain itu juga aku pengen belajar lebih mandiri gitu kan Sama ini gak pernah tinggal jauh dari orang tua Jadi menurut aku kayak ada Isma nya ini dan aku bisa ke luar negeri sendiri itu bakal bantu aku jadi lebih mandiri gitu Oh, jadi kamu pengen coba hidup mandiri sama emang kamu pengen kuliah ke luar negeri ya? Betul Dan Isma ini memperbolehkan untuk ngambil mata kuliah di luar jurusan kita? Betul Oke Terus, pas kamu daftar ini kan kamu pasti ada step-step yang harus kamu laluin Langkah paling pertama yang kamu lakuin itu apa sih? Oke, jadi kalau laporan pertamanya itu kan kita tuh saksi dokumen dulu Dan disitu tuh dibutuhin kayak transcript nilai, udah gitu Surat rekomendasi dari kampus Jadi kayak aku harus minta dulu surat rekomendasi ke UNPAR gitu ke International Office Nanti diurusin segala macem Nanti dapat surat rekomendasi dari kaprodi kita gitu Nah gitu, selain itu juga yang harus diurusin itu Duolingo English Test atau kayak English Test apapun yang kalian mau Bisa IELTS, Bisa Tuval, Bisa Duolingo Cuman aku sendiri pilihnya Duolingo English Test gitu Yang lumayan panjang persiapiannya itu aja sih Karena kan harus hatian dulu sebelum testnya Nah gitu, selain itu juga aku perpanjang paspor Tapi sebetulnya paspor ini tuh nanti perlu submitnya setelah kita keterima sih Cuman kayak aku pengen cepet aja Jadi sekalian perpanjang aja di awal-awal gitu Jadi kamu nyiapin dokumen dulu yang pertama Terus itu tektokannya sama UNIF yang langsung Sama UNIF buat yang kayak surat rekomendasi, transcript nilai gitu Nah untuk surat rekomendasi sendiri kamu minta ke dosen random aja atau kaprodi? Oh harus kaprodi Oh harus kaprodi Oh oke Terus kalau boleh tahu kamu daftar ke UNIF mana nih? Terus alasan kamu daftar ke UNIF itu tuh apa? Kalau mau aku daftar ke University of Sheffield di UK Dan alasan aku sebetulnya karena aku kan banyak cari-cari juga tuh sebelum pilih University of Sheffield itu Terus aku lihat dia tuh student unionnya bagus Jadi dia tuh salah satu yang paling bagus di UK Jadi menurut aku kayak itu bisa bantu aku adaptasi banget gitu Di student unionnya itu juga tuh banyak aktivitas-aktivitas yang kayak unik-unik gitu Ada coklat making, ada kayak belajar self-defense gitu Menurut aku kayak bakal seru banget gitu Kalau buat nambah experience aku disana juga Sayang itu aku juga nyari UNIF yang ada course yang di luar matematika Tapi juga ada yang masih berhubungan sama matematikanya gitu Kayak di University of Sheffield kan ada business Terus ada data visualization juga gitu Jadi makanya aku pilih Nah untuk University yang kamu daftar ini Itu baru dibuka tahun ini ya? Iya betul Jadi kamu belum ada gambaran dari alumni-alumni sebelumnya? Iya betul Terus kalau boleh tau kamu berisanya berapa bulan? 5 bulan, aku dari September sampai Februari Terus emang mereka akan fully funded gitu ya? Iya Jadi yang paling yang kayak biaya yang dikeluarin tuh yang pas di pendaftaran Jadi kayak paspor, English testnya itu yang kayak di-rembursed Tapi kayak visa, tiket, terus disana tinggal dimana Terus tuition fee-nya semuanya dibayarin sama ini Tadi kamu sempet singgung kalau kamu tuh ambil Duolingo testnya Nah kamu kan ngambil test itu dari online bukan? Online Online Selama kamu belajar itu kamu ambil les atau kursus Atau kamu belajar sendiri? Apa lagi? Aku belajar sendiri sih Karena Duolingo itu di webnya ada kayak practice test gitu Dan itu bisa kita ambil terus-terusan Terus ada prediction score-nya juga gitu Jadi kalau misalkan kita tes pertama Score-nya 140 gitu dapat Nanti kita tes lagi gitu Cobain lagi Dan tipe-tipe soalnya juga udah kayak sesuai sama yang beneran testnya kan Berarti kamu bener-bener pure belajar dari webnya yang dia kasih? Nggak ada dari buku atau dari mana? Nggak sih Nggak ada dari sebenarnya Oke Terus aku mau nanya Di SI ya? Di SI itu kamu membahas apa? Sampai kamu bisa keterimai selain ini nih? Pasti kan banyak yang pengen tau Oh iya di SI itu SI juga dikumpulannya pas yang tahap dokumen tuh Nah di SI itu sebetulnya udah dikasih pertanyaannya sama Isma Kayak ada 4 pertanyaan gitu Yang pertama tuh ditanyain kayak academic and non-academic achievement Kamu sama kuliah tuh apa? Udah gitu yang kedua tuh kayak challenge sama kuliah tuh apa? Udah gitu yang ketiga tuh ada plan kita untuk bisa beradaptasi disana apa? Untuk bisa bergaul sama locals disana tuh apa? Kayak gitu Dan yang keempat tuh tentang health kita gitu Kondisi health kita Nah selama kamu membuat SI ini Kamu belajar Eh kamu mengerjakan sendiri Atau dibantu mentor atau apa? Oh Kalau yang SI itu Aku kebetulan ikut kayak mentorship program Dari Isma Alam Nightworknya Nah disitu kayak dibantuin buat di review aja Jadi pertamanya kita bikin sendiri Tapi nanti bakal di proofread sama mentor aku itu Dan dikasih masukan-masukan Selain itu juga di mentorship program itu Kayak ngebahas juga sih Sebetulnya tentang dua linggo Kayak gitu Kayak dikasih Guideline-nya lah gitu pasarnya Terus kayak jadi bisa Tau juga gak ada pengalaman alumni disana kayak gimana Oke terus Berarti kamu daftar ini disaat kamu tuh semester 4 Nanti kamu akan berangkat di semester 5 ya Menurut kamu Apakah nilai akademi kamu di Universitas Parahyangan ini Penting gak buat daftar Isma? Menurut aku penting sih Soalnya pas kita daftar itu ditanya juga kan IPK kita berapa Sudah gitu Aku gak tau pasti kayak sistem penilaiannya gimana Cuma menurut aku itu pasti pengaruh juga kan Karena mungkin aja sistemnya di ranking atau apa juga kan gak tau Jadi selain itu juga Kalau kita dapet IPK bagus kan berarti Bisa ditulis di essay kita juga kan Jadi point plus juga gitu Oh oke oke terus si kamu sampai kamu akhirnya mantep nih mau kamu submit itu take seberapa lama Aku siapin essay itu kayak sebulanan Buat 4 essay itu Iya Terus ada Kamu belajar dari tahun-tahun sebelumnya gak? Essay Isma tahun-tahun sebelumnya? Oh iya Karena ada beberapa alumni juga yang kayak nge-share kan essay mereka Jadi aku juga baca-baca juga kayak kira-kira essay yang modelnya kayak gimana Yang keterima gitu Oh oke Terus aku mau nanya Selama kamu mendaftar Isma ini Kamu itu totalnya kira-kira mengeluarkan berapa banyak biayanya sebelum di reimburse? Oke Jadi sebelum di reimburse tuh berarti termasuk visa dan lain-lain ya Kalau mulai dari pertama kan yang English test itu Aku keluar kayak 1,5 itu 2 kali test Karena aku ambil yang 2 kali test Kalau misalkan 1 kali test tuh kayaknya 900-an gitu Udah gitu Paspor tuh kalau gak salah 600 ribu Udah gitu Visa kemarin 2,5 Tapi nanti si visa ini kan di reimburse Terus ditambah biaya biometriknya gitu 700 ribu Oke oke Terus itu ya Terus itu baru sistemnya di reimburse nanti? Iya Oh oke Terus aku mau nanya lagi kayak Kan kamu daftar Isma nih Apakah Isma ini akan memperlambat kamu lulus? Karena kan Isma ngambil 6 bulan berarti ya dari kuliah kamu Nah menurut kamu ini gimana? Bisa aja sih Dan yang paling Yang paling pasti tuh Mungkin gak terlambat lulus Tapi kayak 4 tahun gitu Kayak gak mungkin 3,5 tahun Soalnya kan aku semester 5 yang gak disini Sedangkan masih ada matko-matko wajib Yang belum aku ambil di semester 5 itu kan Jadi aku harus ngambil di semester 7 gitu Kayak skripsinya juga kan Nyanya kemungkinan di semester 8 Karena semester 7-nya masih perlu gitu kan Kayak gitu Terus juga perlu strategi juga sih Kayak dari awal Kalau misalkan emang udah berencana mau ikut Isma Kayak mulai konsul gitu Ke dosen wali Harus ambil apa aja Supaya gak telat lulus gitu Jadi sebenernya menurut kamu Semester berapa yang paling ideal Buat kita daftar Karena kan Kalau misalkan kita daftar semester 6 Kita berangkat semester 7 Sedangkan ada beberapa matak kuliah yang belum Matak kuliah wajib yang belum diambil Tandanya kita gak mungkin sampai semester 8 doang nih Berarti bisa telat mulus kan berarti Jadi menurut kamu Semester berapa yang paling ideal Buat ikut Isma ini? Karena kan saya kurikulumnya Udah kayak di semester 5 tuh Udah beres semua tuh yang wajib Jadi mungkin kayak semester 7 Mungkin kalau bisa dibilang ideal Tapi sebetulnya kalau mau ikut semester 5 Juga malah banget Timur aku belum tentu Lebih dari dalam semester Asalkan kita kayak Tepat waktu aja Kayak lurus-lurus terus aja gitu Matku-matku yang ada di unparnya kan Dan gitu Pertimbangan aku juga sebetulnya Kemarin Pengen ikut di semester 5 tuh Supaya semester 7-nya gitu Udah bisa magang gitu Karena aku pengen kayak di semester 2-nya tuh Aku pengen ikut magang aja gitu Gitu sih Jadi sebenernya kalau ideal apa enggaknya Kalian balik ke masing-masing Pengennya kayak gimana gitu Jadi emang Tergantung Udah ada berapa mata kuliah yang diambil ya Dan pinter-pinternya kita buat Ngejer Supaya lulus mata kuliah itu ya Oke Terus tadi kan kamu bilang ada 4 SI ini Aku pengen dong Kayak kamu breakdown satu-satu SI kamu yang pertama kayak Ditanyain apa Terus Kamu bahasnya tuh tentang apa gitu Oke Kalau SI yang pertama berarti mulainya dari achievement Jadi itu disuruh ceritain tentang Academic sama Academic achievement Nah disana tuh aku ceritain tentang Pengalaman aku di organisasi Misalnya kan aku ikut simpunan kemarin Dan aku sempet megang Broker Stuban Broker AP Jadi kayak aku ceritain tentang Pengalaman leadership aku disitu Udah gitu Yang Tentang academic achievementnya Aku ceritain tentang Dengan Walaupun ada kesibukan itu semua Aku tetap bisa nih Dapat IPK sekian gitu Terus kayak Apa ya Aku nge-solve problem Yang ada di kimpunan Sambil Belajar tuh kayak gimana caranya Kayak gitu sih Kalau SI yang pertama Udah gitu Lanjut ke SI yang kedua Itu kan tentang Oh ya SI kedua itu Tentang strategi kita Untuk bisa Partisipate dengan Local community disana Supaya bisa beradaptasi disana Itu apa Nah kalau untuk SI ini Aku cari tau dulu Kayak di Unips itu tuh ada Komunitas apa sih Atau kalau Ada Kayak klub-klub apa gitu Yang bisa di join Jadi aku tulis tentang Itu kayak aku tuh Berminat untuk ikut Klub Klub-klub apa gitu disana Supaya bisa Engage Dengan Student-student yang ada disana Gitu Terus lain itu juga Gak cuma di kampus doang Yang kayak di lingkup Kotanya Apa aja nih Yang bisa diikutin Gitu Kalau aku tulisnya tentang itu Tadi kamu sempat bilang Kamu ikut Himpunan ya Nah di himpunan ini Kan kamu ikut Berpartisipasi juga Di berbagai program kerja Menurut kamu Untuk daftar ISMA Pengalaman kita Berorganisasi Atau Jadi panitia Program kerja Dan sebagainya Itu penting gak? Penting banget sih Karena kan Kalau misalkan kita Gak ada pengalaman apa-apa Pertama kayak Nulis S nya juga jadi bingung gak sih Kayak kita gak tahu Nulis siapa Yang kedua juga Kayak skill-skill kita Untuk bisa komunikasi Dengan orang lain Untuk bisa kayak Solve problem Yang kita ketemu Di Kepalitiaan Itu juga pasti Berguna banget gitu Buat ISMA Sebetulnya Aku juga kan Belum berangkat kesana Jadi aku juga Belum bisa kayak cerita Sebetulnya Apa gitu sih Benefitnya Cuman Menurut aku Yang udah aku jalanin sekarang Kan aku udah mulai Kontek-kontek kami Sama orang-orang Dan kayak harus Koordinasi sendiri kan Kayak mau dorm dimana Mau Sistem pembayaran dorm Gimana gitu kan Harus nego-nego sama Unif nya Jadi menurut aku Kayak di himpunan ini Juga Bantu aku banget gitu Untuk bisa Komunikasi Belajar komunikasi Sama orang Oh jadi Penting ya At least buat Berorganisasi Atau berpelangaman gitu Oke Boleh lanjut ke SA yang ketiga Oke SA yang ketiga itu Tentang challenge Yang kita Hadapin di Masa perkuliahan Jadi sebetulnya Aku Waktu itu tuh Pernah kepikiran Pengen nulis Tentang Ya tentang Balancing aja kan Tentang Kehidupan aku Di Kehidupan gimana Terus Tentang belajar Tentang kerja Part time aku gitu Cuman Setelah konsultasi Sama mentor aku Ternyata Kayaknya itu Rauh mainstream Mendingan cari Bener-bener Tentang kita Jadi sebetulnya Aku ceritain Tentang Cara aku Beradaptasi Dengan Matku-matku Di lumpar kan Karena kan sekarang Banyak yang Pake programming Pake software Dan aku kayak Baru banget Ketemu dengan itu Jadi kayak aku Ceritain tentang Waktu itu Gimana caranya Supaya aku bisa Beradaptasi dengan itu Misalkan dengan Ikut workshop di luar Dan lain-lain Jadi lebih Kesitu sih Kalau aku Ngomongin tentang Challenge-nya Karena menurut aku Juga itu cukup challenging Gitu kan Kayak kita Belajar Python Belajar Arte Itu baru banget Terus yang keempat Tentang Physical and mental health Jadi itu sih Ceritain aja Tentang kondisi kita Misalkan Kalau yang pake kawat Gitu kan Tulis Wah aku kan Kebetulan Gak ada kondisi Medis apapun ya Jadi kayak aku tulis aja Aku Sehat Blah-blah Dan berupaya Untuk Terus menjaga Kesehatan Gimana caranya Kayak gitu Oh jadi Itu adalah Empat SI yang kamu siapin Pas kamu mau daftar ya Nah itu adalah Langkah pertama ya Langkah pertama Sebelum Masuk ke tahap Interview ya Kalau ngasih Jadi Pas kamu lolos tahap ini Kamu lanjut ke tahap Ada Tes kebinekaan dulu Tapi itu sih sebelum Pengumuman interview juga Kemudian tes kebinekaan Nanti ada pengumuman Siapa aja yang lolos interview Baru nanti interview Abis interview Lanjut ke Atau udah kelat Oh jadi emang dua tahap Nah untuk interviewnya sendiri Kamu Interviewnya online Atau offline Dan Memakai bahasa apa Aku online Dan pakai bahasa Inggris Sama Pihak dari Unif Shattelnya Atau dari Indonesia Nggak deh Kayaknya dari Ismanya Pertanyaan-pertanyaan Yang ada di interview Ini menurut kamu Sulit atau Seputar kita aja Seputar kita aja Sebenarnya Seputar Apa yang udah kita tulis Di SI kita juga Kayak cuman Pengen elaborate Lebih tentang Apa yang kita tulis Terus Sebetulnya sih General-generalnya Nggak terlalu banyak Yang kayak Out of the box Question gitu Oke deh Sekarang Aku mau Apa ya Kamu memberikan tips Kepada penonton nih Kalau mereka mau Isma Apa yang harus Mereka lakukan Ya apa aja Jadi mungkin Kalau tips And trick Pokoknya pertama Kayak pede dulu aja Dengan kayak kemampuan Yang kalian punya Dan udah gitu Tentunya Kayak Persiapannya Harus bener-bener Manong juga Dan pikirin Bener-bener Pas Isma Mau ngapain sih Terus setelah pulang Dari Isma Juga plan kalian Apa Nah gitu Kalau bikin Essay gitu-gitu Juga penting Bahkan menurut aku Untuk Tanya pendapat orang lain Karena kadang kita Nggak nyadar gitu Akan kayak feedback Yang dikasih itu gitu Nah gitu Belajar juga Buat English testnya Karena menurut aku Lumayan pengaruh gitu Pokoknya Semangat Dan Semoga nanti bisa ikut Ameen Oke thank you pal Udah mau Aku Interview Udah mau podcast Di Inside Pertama kali nih Di PRD ini Semoga kita next Bisa ngobrol-ngobrol lagi Oke thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Juga Buat semua penonton Yang udah nonton Bye 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 bye